Dua orang pertinggi sebuah BPR, HS dan JK harus berurusan dengan hukum, karena diduga telah membobol bank tempat mereka bekerja. Pelaku yang menjabat sebagai direktur dan kepala cabang tersebut telah membuat Bank Perkreditan Rakyat, BPR, mengalami kerugian Rp29 miliar. Keduanya ditangkap usai dilaporkan pihak bank dan sejumlah masyarakat yang alami kerugian akibat ulah mereka. Sebab, dalam melakukan aksinya, pelaku membuat kredit fiktif dengan jaminan surat-surat berharga milik warga yang sedang digunakan sebagai agunan di BPR tersebut. Aksi culas keduanya telah dilakukan sejak tahun 2013 lalu. Sebanyak 30 sertifikat tanah dan 10 BPKB kendaraan roda 4 milik nasabah digunakan pelaku untuk memuluskan kejahatan mereka. Setelah kita lakukan pengecekan, bahwa yang bersangkutan adalah melakukan laporan kredit fiktif dengan anggunan surat-surat berharga milik masyarakat yang setelah dianggunkan di bank tersebut. Dan ini sudah kita komunikasikan, kemudian kita lakukan penyelidikan dan penyelidikan, akhirnya kita amankan dua pelaku tersebut. 176 berkas kredit dan 149 slip pencairan kredit dengan berbagai nilai kini disita polisi sebagai barang bukti. Polisi juga akan menyita berbagai macam aset yang dimiliki keduanya, yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana tersebut. Bayu Nur Sasongko melaporkan untuk NET. Selamat menikmati.